Halo teman-teman, saya dari PT Esa Sentosa Aba di Indonesia. Di atas meja saya ini sekarang terdapat alat yang namanya Sparklight Handheld. Alat ini diproduksi oleh perusahaan Sparklight dari negara Finlandia. Jadi alat ini kami akan kirimkan untuk dikalibrasi kembali ke negara asalnya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dahulu apa sih kegunaan dari alat ini. Nah alat ini atau Sparklight Handheld ini digunakan untuk mengukur apakah terdapat kadar gas argon pada kaca IGU atau juga orang sering sebut dengan double glass. Sebenarnya alat ini kita gunakan hanya untuk mengecek presentasi gas argon pada double glass yang diproduksi oleh perusahaan Esa untuk kebutuhan quality control. Namun seiring waktu berjalan, banyak perusahaan memproduksi double glass dan ada yang memberikan harga termurah. Ternyata beberapa diantaranya tidak memenuhi standar double glass sebagaimana semestinya. Kami pernah diminta langsung oleh beberapa pemilik rumah untuk mengecek double glass yang telah terpasang di rumah mereka dari perusahaan lain. Hasilnya ternyata cukup-cukup mengecewakan karena rata-rata tidak terdapat gas argon di dalamnya. Sebenarnya gas argon penting gak sih dalam double glass? Jawabnya iya. Sangat penting karena gas argon mampu membuat kaca tidak berembun di dalamnya. Juga mampu mengurangi tingkat suara yang bising dari luar ke dalam. Karena gas argon adalah gas mulia yang stabil dan sangat tahan untuk tidak berikatan dengan unsur lain. Terus, bagaimana membedakan kaca double glass memiliki gas argon atau tidak? Jujur, secara kasut mata kita tidak dapat membedakannya. Karena gas tidak dapat dilihat oleh mata, apalagi kaca double glass umumnya sudah jadi dalam ukuran tertentu dan disilan. Jadi hanya menggunakan alat seperti sparklight handheld ini yang mampu mengukur presentasi kadar gas argon yang ada di dalamnya. Selain alat sparklight handheld, cara lain untuk dapat memastikan terdapat gas argon adalah memastikan double glass Anda memiliki logo ESA di bawah sudut kaca. Karena double glass produksi ESA menggunakan teknologi terbaru dan sudah memiliki fitur memvakum oksigen lalu mengisi gas argon sebelum dipressure. Selain itu, produk ESA sudah memiliki quality control dengan sparklight handheld. Jadi aman bukan? Jadi jangan terkecoh dengan harga murah ataupun harga yang sama tanpa gas argon di dalamnya. Nah, jadi saya ingin bercerita sedikit mengenai proses pengiriman dari barang atau alat sparklight handheld ini. Nah, kami menggunakan jasa pengiriman FedEx di mana kami diminta untuk melengkapi beberapa dokumen untuk ekspor sementara ya. Karena sebenarnya alat ini kan untuk kita kalibrasi. Jadi alat ini kita akan minta untuk dikirimkan kembali ke Indonesia. Jadi kita harus melengkapi banyak surat seperti surat-surat penting perusahaan NPWP, tanda daftar perusahaan, kemudian API dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, surat permohonan, pernyataan, bahkan gambar dari si alat ini juga kita kirimkan. Dengan tujuan apa? Agar bagian bea cukai tidak mengira bahwa ini barang yang akan dikirimkan kembali ke Indonesia adalah barang yang baru. Jadi status dari barang ini adalah untuk tujuan repair and return. Nah, jadi sekarang alat ini kita akan packing dulu ya sobat ya. Nah, ini dia alatnya sudah selesai di packing Sobat Elite Community. Jadi setelah di packing, ini akan kami antarkan untuk dikirim oleh bagian jasa pengiriman yaitu FedEx. Untuk dikirimkan ke negara asalnya yaitu negara Finlandia. Nah, sampai di sini video kita. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Serta tentu saja like video kami sebanyak-banyaknya untuk membantu kami memberikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa!